Terus ke video Yo, good morning guys Welcome to Bali Kali ini kita pergi ke... Labuan Bajo Ke Labuan Bajo Bakal seru banget ini perjalanan 5 hari Untuk hari ini kita bakal di Labuan Bajo aja Besoknya bakal kita mulai sailing trip Bersama teman-teman penyiar radio Dan teman-teman Apnon Ya, ya bener Temannya penyiar radio dan temannya Apnon Ya, mungkin di kali-kali video ini Teman-teman gua bakal bisa ngomong Dibanding gua aja Pokoknya terus ikutin aja Semuanya bakal lagi Ikutin terus Siap lakuan Bajo Intro Intro Yo, selamat datang di Labuan Bajo Ya, bener Dan bener-bener kata Adit ternyata namanya adalah Bandara Komodo Iya itu dia Udah lagi buruk Udah lagi buruk ya tapi semoga Bado Untuk berapa hari ke depan bisa lebih bagus Sudaranya terus kita bisa jalan-jalan lebih asik lagi Siap banget Kita hari ini cuma bakalan Kita hari ini cuma latihan Eh, latihan lagi Cuma bakalan di hotel doang Kita nginep di Leparet gitu Sampai besok kita baru sailing Tapi walaupun kita cuma nginep sehari Tadi bakal Serius Serius Akhirnya kita di kapalnya nih ya Nama kapalnya apa tadi? ABC ABC Star ya Oke, kita kali ini mau ke Kanawa Rencananya bakal snorkeling ya di sana Terus rencananya hari ini mainly snorkeling-snorkeling gitu Terus mungkin di Nanti di sore kita bakal kejar sunsetnya Kapalnya lumayan oke sih Jadi kalo misalnya ke Kita pake tuh namanya Pesona Komodo ya Pesona Komodo ya Pesona Komodo ya kan? Pesona Komodo Jadi oke, kita kasih review-reviewnya ya di akhir Nah, jawabannya oke Semoga yang penting tuh udara Si udara belakang ini hujan-hujanan terus Semoga jadi Lebih bagus ke depannya Kanawa Island Sampai di pulau kedua Ini namanya Pulau Sembilan Sebenernya Kenapa namanya Pulau Sembilan Gara-gara tadinya awalnya tuh bentuknya Pulau Sembilan Cuma gara-gara baru ada badai Jadi bentuknya udah gak Sembilan lagi Jadi katanya disini nih Banyak ubur-ubur gitu Tadinya Cuma gak tau sekarang Coba kita cek ya Apa ada apa enggak Dan alhamdulillah juga Untung weathernya udah agak improving ya guys Semoga bakal terus improve setiap hari Biar ya Biar lebih happy lah ya pastinya Bagus banget ya Oh iya dan enaknya juga Kalau misalnya kita disini Kali ini kan gue turun gue private ya Jadi enaknya tuh gak ada turis-turis lain Jadi bener-bener Kayak satu pulau buat kita semua Bedanya sama open trip mungkin kayak gitu kali ya guys Ya udah Terus ikutin terus ya Yo baru dari Pulau Sembilan ya Tadi keliatan kayak beberapa Kubur-ubur ya Katanya sebelumnya tuh lebih banyak Cuma gara-gara kena ombak Jadi cuma tinggal sedikit Sekarang dari sini Kita rencananya bakal ke Pulau Gililawa 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 Jadi kita mau hiking gitu Ke atas Mau hiking ke atas Terus ya sunset Pokoknya terus ikutin terus ya Gililawa guys Kita bakal naik Turun di sebelah sana Mulai Naik 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 Sampai kesini guys Semoga bisa kelihatan sunsetnya atau sunrisenya besok pagi yo guys kita lagi di gili lawa darat untuk melihat sunset sayangnya matahari yang terbenam ini sudah tertutup awan nah kita bakal ke gili lawa laut untuk melihat sunrise semalam morning bakal suruh guys pokoknya ikutin terus besok kita bakal yo morning guys dari gili lawa laut disini hari ini kita dapetin tempat buat melihat sunrise gitu cuman sayangnya seperti kelihatannya agak mendung jadi gak bisa jadi agak siangan datang kesini lumayan ya hikingnya maaf kawasan-kawasan dari bawah sini sampai kesini lumayan curam juga sih nah hari ini kita banyak-banyak rencananya tapi rata-rata itu snorkeling dan juga kita bakal ke pink beach semoga pink beach beneran pink ya dan kita bisa lihat mantarnya juga hari ini seru abis makanya ikutin terus karena terus hari ini bakalan seru banget mantap banget ya pemandangannya ikutin terus guys nih guys yo guys jadi sekarang kita lagi di gusung island nih orang lagi pada sibuk ya foto-foto gitu ya nah kita lagi di pulau gusung ini jadi pulau ini enak banget gara-gara siapa-siapa mungkin gara-gara ini bukan weekend juga kali ya tapi sayangnya ya udaranya masih agak mendung sih tapi alhamdulillah gak hujan nah kita disini bakal snorkeling tadi gue lihat dari-dari situ super bagus banget dan tadi baru-baru kita lihat mantar rey super banyak banget kayak banyak banget kayak ada ratusan gitu deh kayaknya gak ngitung sih gue tapi kayak ratusan gitu super banyak banget dan gede-gede banget bagus banget jadi kalau misalnya kesini harus ke dua tempat ini biasanya sih tournya sih pasti yang udah nge-organize akhirnya kita di highlight dari trip ini yaitu kita di pulau komodo akhirnya ya guys jadi komodo itu seperti yang kalian tau semua adalah binatang purba yang masih hidup jadi maksudnya binatang purba dari jaman dulu dinosaurus yang masih hidup itu cuma komodo doang setau gue ya kalau salah mohon maaf tadi sedikit salah ya tadi gue ngomongnya kita hari ini bakal ke pink beach bakal ke pink beach bakal kemana-mana lagi tapi agak diubah-ubah gara-gara ya cuacanya guys gitu loh jadi mungkin abis ini kita bakal ke pink beach tapi sekarang kita bakal discover pulau komodo ini dulu explore-explore kita bakal tracking nyari komodo dan ya melihat ada apa juga di pulau-pulau di pulau komodo ini gitu saya agak takut loh sama pulau komodo jadi komodo ini tuh cuma emang eksklusif di pulau ini doang ya maksudnya bukan di pulau ini di kawasan ini doang karena itu binatang yang sangat-sangat dilindungi dan itu pun juga dia adalah dinosaurus yang masih hidup ya apa sih? memangsa memangsa pangsanya ya makan panganannya gitu jadi caranya tuh dia makan maksudnya di gigit biasanya di kakinya terus dia tuh mulai bisa setelah kayak gitu dia ditunggu 2 hari 3 hari lemes mati baru dimakan jadi kayak gitu guys nah habis itu dari sini kita bakal pergi ke pink beach akhir juga kita hari ini strokeling ya setelah dari pagi-pagi belum mandi belum apa-apa-apa lain akhirnya kita strokeling juga jadi terus ikutin aja karena bakalan seru abis kita gak boleh kongong gincang-gincang jurassic park akhirnya kita sekarang lagi di pink beach ya guys ini bener-bener pink bener-bener pink kalau dilihat jadi tuh kayak dari pecahan coral gitu kayaknya ya terus ke sini jadi pink warnanya gitu ya guys pokoknya bagus banget disini dan juga katanya strokelingnya bagus juga lihat ya gak kalah ya sama Maldives ya mantap banget ya dan alhamdulillah hari ini udaranya jadi lebih bagus alhamdulillah banget terus kita rencananya hari ini bakal lari strokeling seperti tadi gue udah bilang ya ya ngomong udah-ngomong oke seru banget ikutin terus karena trip ini bakal super seru terus jadi udah seru makin seru lagi kayaknya gue udah ngomong kayak gini udah di video sebelumnya oke ikutin terus ya yo morning guys ini akhirnya udah nyampe di hari terakhir kita di disailingin ya masih satu hari lagi sih sebenernya di lapuan baju kita hari ini bakal ke pulau yang paling terkenal ya tujuan utama kita ke sini ke pulau padar namanya dan juga satu lagi kita bakal ke pulau kelor pokoknya hari ini seru banget ikutin terus terus balik lagi di lapuan baju untuk nginep semalam dan besok kita pulang harusnya dia bacot empat ngomong ke laut dia empat ngomong ke laut semua yaudah ikutin terus karena hari ini bakal super seru banget ikutin nice bro yo guys guys finally kita sampai juga di padar di padar guys bagus banget ini tujuan kenapa kita ke trip ini ya super seru banget super bagus banget pokoknya kalo misalnya ke komodo harus banget ke padar jadi abis ini kita bakalan pergi ke pulau kelor abis itu balik lagi ke lapuan baju karena besok kita bakal pulang tapi bakalan seru banget hari ini gara-gara coba liat hari pertama ya aja hari pertama jadi hari pertama ya aja udah bagus banget kayak gini kan ini super bagus banget walaupun udah super mainstream tapi ya emang bagus sih guys gimana-gimana ngomong gimana lagi kan terus naiknya emang agak terjal ya tapi gak lalu sulit-sulit banget sih sebenernya terus ikutin karena hari ini bakalan seru mantap gimana jadi padar terang ini masih di lupi socials berarti orang-orang main ke sini lah akhirnya kita udah sampe di pulau kelor super bagus banget ya guys gila oke banget loh udah gak kalah ya sama Hawaii atau Maldives ya gara-gara kali ini Hawaii udah pernah ya Maldives udah pernah sih tapi ini gara-gara cuacanya hari ini lagi oke banget super bagus banget sih menurut gua pulau ini apalagi disini cuman kita sendiri doang untuk saat ini ada orang baru nyampe sih tapi tadi kita sendiri doang airnya super biru jenis tapi katanya disini tuh yang bagus tuh snorkelingnya enak abis itu bakal snorkeling disini terus kita bakalan balik ke Labuan Bajo karena besok kita bakalan kelar ikutin terus ini namanya model femina nih guys mantep nih guys wah gila badai baru keluar baru badai guys bener-bener kalau kita bakalan kelar gua makan barang dulu deh BUTT NO SONG TARGINA KAMAH KAMAH Terima kasih telah menonton! 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 Bisa bekerja sama bersama setiap. Bisa bekerja sama bersama sama. Ini Jadi bulan ini jadi enak ya guys, yaudah Thank you for your kind of attention Insya Allah gue minggu depan nih bakalan ke Makassar atau ke Tanjung Biwa sama Dindra Masih rencana, terus momen terjadi ya guys Momen terjadi ya Jadi like dan subscribe ya guys, segini aja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya, terimakasih Jangan lupa di edit ya Halo thank you Terimakasih sudah mengajari saya pergi Oh you Send me Honest you do Oh Oh Whenever I'm with you Guys, ular guys Ular, ular, astagfirullah Ular, ular, ular Kamu ular ya? Medium Ya ular berbisa, membuat lu jatuh hati pada gue Masya Allah Udah hampir marah-marah Ngomong kayak gitu lagi Bye 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 Bye